Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara hapus video di aplikasi snack video seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed nah oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya oke kita langsung saja buka untuk aplikasi snack video nah buat disini teman-teman pengguna baru di snack video nah setelah kalian upload video kemudian mungkin disini teman-teman ingin menghapus untuk videonya nah tetapi kalian bingung karena tidak menemukan untuk fitur hapusnya nah disini teman-teman jangan bingung karena sebenarnya untuk menghapus video di snack video ini caranya mudah sekali disini teman-teman langsung saja masuk ke bagian profil nah disini akan memunculkan atau menampilkan video-video yang sudah pernah kita upload sebelumnya nah di akun saya disini sudah ada 3 video yang saya upload disini saya akan menghapus untuk video yang ini nah teman-teman disini bisa lihat kalau di pinggiran sebelah kanan sini disini tidak muncul untuk fitur hapus berbeda dengan di aplikasi lain ya teman-teman untuk fitur hapusnya sini langsung muncul nah disini video ini agak berbeda teman-teman jadi disini untuk menghapusnya sebenarnya gampang sekali disini untuk menghapusnya kita bisa klik icon share ini icon bagikan nah oke nah maka disini akan muncul aplikasi jika kita mau share videonya dan jika disini teman-teman ingin menghapus nah di bagian bawah sini ada beberapa fitur disini ada mulai dari pin salin tautan dan sebagainya dan disini teman-teman juga bisa atur untuk privasi dari videonya jika memang disini teman-teman ingin privasi video nah yang paling penting disini yang teman-teman cari untuk menghapus video nah disini ada tong sampah ya teman-teman nah jika teman-teman yakin ingin menghapus video tersebut teman-teman langsung saja klik hapus ini nah kemudian kita hapus nah sekarang teman-teman bisa lihat untuk video yang tadi sudah terhapus ya teman-teman dan pastinya video tersebut sudah tidak bisa ditonton lagi oleh pengguna lain teman-teman nah jadi itu tadi caranya caranya sangat mudah sekali untuk kalian ikuti oke semuanya itu tadi tutorialnya bagaimana cara menghapus video di aplikasi Snake Video cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba